Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya disini, Ersa Putra Jadi di video kali ini Keluar dari konten yang biasa saya buat ya Karena pengaruh dari lockdown Jadi saya tidak bisa Membeli barang untuk di Unboxing Di review Ataupun di tes kualitasnya Jadi untuk mengisi kekosongan Saya buatlah OCR-OCR yang mungkin Tidak berguna ini Tapi disini saya ingin Memberi sedikit Semangat ya Kepada teman-teman sekelas saya Youtuber-youtuber pemula Jadi Mungkin ada teman-teman youtuber Yang beranggapan bahwa Menjadi youtuber itu harus Benar-benar Merogoh kantong ya Untuk membeli peralatan Sebenarnya enggak juga sih teman-teman Syarat pertama Yang harus dimiliki oleh youtuber itu Sebenarnya Boleh dikatakan Ya Minimal handphone ya Smartphone yang Memiliki kamera lah Karena Untuk mempermudah kita merekam video Itu Yang pertama Namun ada yang Lebih utama lagi dari itu Yaitu Mental yang kuat Karena Menjadi seorang youtuber itu Harus benar-benar sabar Menurut saya Harus benar-benar Hobinya disitu Karena Kalau hobinya disitu Maka dia akan Menikmati Setiap Momen yang dilaluinya Misal gini Untuk mendapatkan Seribu Subscriber Dan Empat ribu jam tayang itu Prosesnya Sangat rumit Menurut saya Cukup berliku-liku Butuh kesabaran Yang ekstra Yang jelas Seorang youtuber itu Enggak boleh mudah bosan Mungkin ada di Channel-channel Lain yang membahas Tentang Cara Mendapatkan Subscriber Dengan cara Begini Bisa Seribu Subscriber Perhari Saya sudah Mencoba Banyak Aplikasi Bahkan Bergabung Di grup-grup Youtube Itu Sebenarnya Omong kosong Kenapa Saya katakan Omong kosong Karena Untuk mendapatkan 100 subscriber Satu hari Itu sudah Susah banget Misal begini Kita unduh Aplikasi Katakanlah Yang Lagi Digandungi Banyak Youtuber Pemula Yaitu Sub For Sub Pro Jadi disitu Katanya Dengan Gampang Bisa mendapatkan Subscriber Sebanyak Seribu Subscriber Perhari Itu bohong Karena Saya sudah Mencobanya Bahkan Pakai Uang Pun Saya sudah Mencobanya Duktinya Channel saya Sudah Jalan Empat Bulan Baru Lapan Ratusan Subscriber Jadi Boleh-boleh Saja Kita Berusaha Tetapi Jangan Terbuai Dengan Mimpi-mimpi Yang Diberikan Oleh Mereka Para Konten Kreator Yang ada Di Youtube Yang menceritakan Tentang Cara mudah Mendapatkan Subscriber Sebenarnya Tidak ada Jalan yang Pintas Untuk Berhasil Jadi Teman-teman Harus Membulatkan tekad Benar-benar Hobinya disitu Cintanya disitu Ikhlasnya disitu Baru kita bisa Jadi seorang Youtuber Menurut saya Seperti itu Karena Mereka Youtuber-Youtuber Yang besar itu Sudah pasti Bukan Memakan Waktu Yang Setahun Dua Tahun Untuk Mendapatkan Subscriber Yang Ratus Ratusan Ribu Bukan Memakan Masa Atau Memakan Waktu Yang Singkat Itu Yang Pertama Yang Kedua Mentalnya Jangan Mudah Putus Asa Jangan Bosan Terus Sifat Pemalu Itu Harus Dibuang Jadi Usahakan Kita Harus Menguasai Bidang Yang Kita Unggah Youtube Misalnya Begini Teman Teman Sukanya Membuat Konten Tentang Travel Jadi Teman Teman Harus Benar Benar Menguasai Bidang Itu Jadi Dimana Persinggahan Teman Teman Dimana Hotel Yang Teman Teman Singgahan Di Stasiun Mana Jalan Apa Kota Apa Jadi Teman Teman Harus Benar Benar Menguasainya Jangan Karena Mentang Mentang Kita Lihat Di Youtube Itu Lagi Viral Tentang Travel Kemudian Kita Ikut Di Travel Hanya Untuk Mendapatkan Viewer Ataupun Subscriber Ataupun Teman Teman Beranggapan Bisa Tenar Bisa Viral Secara Instant Itu Tidak Mungkin Jadi Usaha Itu Perlu Mental Perlu Tetapi Pengetahuan Di bidangnya Sangat Diperlukan Itu Yang Kedua Yang Ketiga Saling Mendukung Menurut Saya Jangan Sombong Menjadi Youtuber Karena Kita Tidak Bisa Hidup Hanya Dengan Diri Kita Sendiri Kita Juga Butuh Teman Teman Jadi Menurut Saya Saling Bekerja Sama Youtuber Pemula Jika Mereka Ada Berkomentar Di Video Kita Jangan Lupa Kita Pergi Ke Channel Dia Tonton Videonya Sampai Selesai Kemudian Berkomentar Juga Di Sana Harus Saling Mendukung Berikan Komentar Yang Positif Supaya Kita Youtuber Pemula Ini Bisa Maju Bersama Sama Kemudian Kalau Ada Channel Channel Yang Ataupun Konten Kreator Lainnya Yang Sesama Pemula Menjudge Kita Atau Menghina Atau Mengejek Kita Itu Jangan Ditanggapin Seorang Youtuber Itu Harus Bisa Memutuskan Segala Urat Urat Bapernya Jadi Jangan Mudah Baper Baru Sedikit Aja Nanti Kita Diejek Udah Langsung Down Itu Gak Boleh Jadi Inti Dari Video Ini Saya Bukan Memberikan Motivasi Hanya Saja Memberi Semangan Untuk Diri Saya Sendiri Dan Juga Teman Teman Sesama Youtuber Jangan Mudah Putus Asah Pokoknya Maju Terus Apapun Kontennya Harus Benar Benar Dikuasai Jadilah Diri Sendiri Memang Si Untuk Jadi Diri Sendiri Tidak Mudah Di Youtube Karena Konten Apapun Yang Teman Teman Buat Kemudian Diunggah Ke Youtube Itu Pasti Ada Orang Lain Yang Seperti Itu Juga Jadi Tetap Menjadi Diri Sendiri Jangan Coba Untuk Re-upload Konten Konten Yang Dibuat Oleh Orang Lain Karena Itu Sangat Berbahaya Saya Tidak Terlalu Menguasai Di Bidang Youtube Ini Ya Teman Teman Hanya Saja Di Video Ini Saya In Memberikan Semangat Untuk Teman Teman Dan Juga Diri Saya Bahwa Sebenarnya Tidak Ada Sesuatu Yang Instant Yang Instant Itu Hanyalah Indomie Buka Bungkus Rendam Pakai Air Panas Sudah Jadi Bisa Dimakan Tapi Youtube Itu Tidak Seperti Youtube Itu Kalau Teman Teman Mudah Baber Mudah Bosan Ya Tidak Bakalan Bisa Bangkit Jadi Menurut Saya Tetap Semangat Minimal Mengunggah Video itu Dua Kali Seminggu Dengan Konten Yang Benar Benar Itu Adalah Diri Teman Teman Sendiri Jadi Akhir Kata Dari Saya Untuk Sesama Youtuber Kita Harus Saling Dukung Kalau Bila Perlu Kita Harus Mendirikan Sebuah Komunitas Youtuber Pemula Untuk Saling Men Support Jadi Untuk Teman Teman Yang Suka Ngejek Tolong Bagi Youtuber Pemula Jangan Dibuat Down Saya Pribadi Juga Sekuat Kuat Mental Saya Di Youtube Apabila Di Ejek Di Komentar Saya Merasa Mental Saya Jatuh Jadi Tolong Untuk Teman Teman Jangan Terlalu Ngejage Oke Teman Jadi Sampai Disini Dulu Video Saya Yang Mungkin Omongannya Susah Dipaham Susah Dipahami Ataupun Omongannya Berbelit Karena Ini bukan Bidang Saya Tetapi Karena Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dibuat Menjadi Konten Jadi Saya Terpaksa Seperti Ini Apa Boleh Buat Lockdown Membuat Saya Tidak Bisa Membeli Barang Untuk Saya Unboxing Untuk Saya Review Untuk Saya Tes Kualitas Jadi Mungkin Video Ini Diluar Dari Kebiasaan Channel Ini Mengunggah Video Tetapi Satu Dari Saya Sebagai Youtuber Pemula Jangan Mudah Pusaha Saya Tetap Semangat Untuk Youtuber Pemula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tampak